Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua Dimanapun kita berada Sore hari ini kita berjumpa lagi di channel Dr. UNR TV Jadi Dr. UNR TV ini adalah kanal Youtube Yang berisikan tentang program-program edukatif Mengenai kedokteran dan kesehatan terkini Selain tentang kedokteran dan kesehatan Channel ini juga mengandung banyak program-program lainnya Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Pada sore hari ini kita akan membahas Mengenai suatu topik yang sangat menarik Yaitu farises pada kaki, bahayakah dan bagaimana pengobatannya Ini topik yang sangat menarik ya Karena banyak sekali ini Selama ini banyak yang datang ke klinik Terutama ibu-ibu, wanita, dewasa, maupun muda Itu dengan permasalahan pada kakinya Yaitu pelebaran pembuluh darah Nah ini akan kita bahas apakah ini sebuah masalah kosmetik saja Atau jauh lebih berbahaya dari itu Perkenalkan dulu, nama saya Dr. Jagonia Agribina Di sini saya akan memenemani diskusi kita pada sore hari ini Selama satu jam ke depan Dan untuk itu kita hadirkan narasumber kita Ini beliau ini merupakan guru saya Yaitu dokter, dokter Yan Efratas Sembiring Spesialis bedah, spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular Sub-spesialis vaskular, endovaskular konsultan Beliau ini merupakan staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga Sekaligus juga merupakan dokter spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular Di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Surabaya Saat ini beliau menjabat sebagai kepala program studi Dari pendidikan spesialis bedah toraks, dan kardiak, vaskular di UNER Mari kita sambut Dr. Yan Efratas Selamat sore dokter Selamat sore dokter Ciku Senang ketemu kembali Iya sore dok, senang ya kita jumpa lagi dengan Dr. UNER TV Nah sore ini kita membawakan tema yang cukup menarik ini dok Tentang varises ini dok Ini kan sehari-hari itu sering sekali Sering sekali berjumpa dengan masalah varises Baik karena kosmetik atau kadang itu pasien itu mengeluhkan nyeri Jadi boleh dijelaskan sedikit dokter Jadi bagaimana sih sebenarnya varises itu? Ya dokter Ciku ini topik hari ini itu mengenai varises ya Ini adalah topik yang menarik ya request ini Dari banyak follower dari Dr. UNER TV Jadi untuk menampilkan edukasi mengenai varises ini Sehingga pada hari ini kita akan mencoba berdiskusi Ya kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat umum Apa sih itu varises, apakah benar bahaya Dan bagaimana penata laksana atau pengobatannya Jadi kalau kita bicara mengenai varises ya dokter Ciku Varises ini adalah definisinya adalah pelebaran pembuluh darah Pada sore hari ini kita akan bicara khusus mengenai varises yang ada di kaki Nah kalau varises itu banyak, mulai dari atas ya Kepala, lambung sampai ke panggul dan ke kaki itu ada namanya varises Tapi yang hari ini kami akan membawakan mengenai varises pada tungkai atau kaki Nah kalau kita lihat definisi dari varises ya Nah kalau ini saya selalu mengajar mahasiswa kedokteran Itu dikatakan definisi dari varises itu adalah pelebaran dari pembuluh darah Nah pembuluh darah yang melebar dan biasanya berkelok-kelok Nah seperti sungai gitu ya Nah maksudnya masuk Nah jadi kalau bapak ibu dan mungkin pasien ya yang ada menderita penyakit ini Bisa melihat kakinya langsung, oh iya benar juga nih dokter yang Jadi ada pembuluh darah di kaki ya yang pada umumnya yang diketahui setelah menonjol Jadi pelebaran yang berkelok-kelok Nah itu definisi dasarnya itu Nah terus kalau ditanya lagi Kira-kira gimana sih dok ini kok varises kok bisa terjadi ya Apakah semua orang bisa terkena varises kan begitu ya Nah kalau kita lihat penyebab dasar dari varises ya Itu adalah katup atau klep Nah jadi pembuluh darah di kaki itu dia punya klep dokter Ciku Nah kalau klepnya itu mengalami suatu kegangguan Atau nutupnya tidak sempurna Itu maka bagian bawahnya akan menggembung Kemudian dilatasi istilahnya membesar ya Kemudian tidak ada penanganan yang baik Tidak diobati Itu lama-lama bisa semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar Ya gitu Jadi prinsipnya adanya gangguan pada klep atau katup daripada pembuluh darah vena Nah pembuluh darah vena ini mungkin Bapak Ibu harus tahu dulu nih Pembuluh darah kaki kita ada namanya arteri dan vena Kalau arteri yang dari jantung ke seluruh tubuh Kalau yang vena dari pinggir ya yang mengantar aliran balik ke jantung Gitu Jokowi Jokowi Oke jadi memang varises ini adalah gangguan pembuluh darah ya Namun terbatas pada pembuluh darah balik saja atau pembuluh darah vena Karena kita tahu manusia itu punya dua jenis pembuluh darah yaitu arteri dan vena Nah ini gangguannya terjadi pada pembuluh darah vena gitu Ada satu skema yang bisa ditampilkan tentang bagaimana Ini tadi yang sudah dijelaskan oleh dokter Ian Itu mengenai kegagalan katupnya Jadi pembuluh darah balik ini berfungsi untuk mengembalikan darah dari kaki Dari seluruh tubuh kembali ke jantung Nah apabila terjadi kegagalan maka inilah yang menyebabkan varises Nah tadi sempat disebutkan dokter Kalau tidak semua orang bisa terkena varises Nah boleh dijelaskan dok Apa saja sih faktor resiko yang bisa menyebabkan varises itu tadi gitu Apakah genetik, makanan, atau bagaimana dokter? Ya Kalau kita bicara mengenai faktor penyebab ya dokter Jeko ya Jadi pada umumnya ya Kalau penyakit gitu ya Apalagi di bidang saya bedah torak, kardiak, dan vaskular Bedah jantung, paru, dan pembuluh darah Nah jadi kalau penyebabnya itu tidak hanya satu Ya tidak hanya satu Tapi biasanya multi Multi faktor penyebab Nah kalau kita menyebutnya itu adalah faktor kira-kira faktor predisposisi Atau faktor risiko orang tersebut bisa terkena penyakit tersebut Nah pada varises tungkai ya bapak ibu dan pemirsa yang di rumah Itu banyak sekali penyebabnya Ya kalau kita lihat atau sering baca gitu Banyak faktor-faktor risiko Misalnya salah satu genetik Nah genetik ini masih mempunyai peranan penting Walaupun sampai sekarang tidak diketahui bagaimana sih proses pastinya Kalau ada mohon maaf ada bapak ibunya yang mengalami varises itu kok Tendensi anaknya juga terkena varises itu ada Yang kemudian adalah obesitas Nah obesitas itu artinya apa? Kegemukan Ya pasti karena overweight Ya sehingga beban kaki terlalu besar Sehingga itu juga dapat mengganggu fungsi daripada vena tersebut Yang menyebabkan yang tadi itu terjadinya inkompetensi atau kebocoran pada klep atau katup vena kaki tersebut Ada lagi faktor risikonya yang mungkin bapak ibu mungkin sudah pernah baca di media masa atau dimana Adalah faktor pekerjaan Nah ini menarik Pekerjaan apa sih dok? Kan gitu ya? Nah pekerjaan yang berdiri lama Nah ini Nah ini menarik Berdiri lama Apakah berdiri lama apa sih? Kenapa varises tidak? Tapi dia berdiri lama pada satu posisi Nah jadi Kalau seorang Ini biasanya terjadi pada mohon maaf Orang sales ya Ya suatu toko gitu Dia berdiri lama pada satu posisi Tidak berubah-ubah Nah orang-orang seperti ini Itu mempunyai faktor risiko yang lebih tinggi Untuk menderita varises Dibandingkan orang lain Tapi kalau dia bisanya Saya juga berdiri dok Tapi saya gak varises Iya Karena dia mobile Dia bergerak terus Nah Nanti saya akan ceritakan di belakang Kenapa sih Kok orang yang mobile Bisa Tidak Varisesnya risikonya rendah Dibandingkan orang yang Hanya diem aja Iya Menarik ya dok ya Terkait Pekerjaan ini kan banyak sekali Memang pekerjaan yang menuntut Orang untuk berdiri Di satu posisi saja Bahkan Sebagai seorang dokter bedah pun Itu beresiko ya dok ya Karena kan sering kali Operasi dalam jatuh waktu yang lama Seperti itu Nah Jadi setelah dijelaskan Itu tadi Jadi terbuka pikiran Bahwa penyebab varises ini Tidak hanya satu ya Jadi ada beberapa Penyebab yang bisa menyebabkan varises Atau yang biasa kita sebut itu Multifaktorial Jadi selain ada memang Faktor genetik Yang menyebabkan Seseorang itu mempunyai kerentanan Lebih dibandingkan orang lain Namun juga ada faktor-faktor lain Yang bisa memperparah Dari Kecenderungan tersebut Yaitu seperti Gaya hidup Terus Berat badan Dan sebagainya Dan sebagai Dan yang lain yang sudah dijelaskan tadi Ya Gitu dokter ya Kemudian Jadi satu lagi Dota Jiko ini menarik ya Kalau kita bicara mengenai Faktor risiko tadi ya Kehamilan juga Oh iya betul Nah jadi pada pasien-pasien yang datang Ke rumah sakit Itu memang biasanya Kebanyakan ibu-ibu yang Mempunyai anak Banyak istilahnya ya Nah ini juga Merupakan salah satu faktor risiko Untuk kerjadinya Suatu varises Iya Nah ini terkait kehamilan ini dok Pasti banyak yang bertanya Sebenarnya Apa sih hubungan kehamilan dengan Varises itu sendiri dok Apakah ada hormon yang menyebabkan Seseorang wanita itu Bisa lebih rentan terhadap Terbentuknya varises Ya Jadi ini pertanyaan ya Sering luar ujian Jadi Pada wanita Ya yang hamil Itu memang ada Hormon yang akan Mengurangi tonus Atau Kekuatan daripada Pembuluh darah Vena Itu salah satu faktor risikonya Selain dari tadi yang Pada waktu hamil Tentunya kan Berat badannya bertambah nih Nah sehingga beban Yang dialami oleh kaki Itu tentunya akan lebih Besar Dibandingkan pada saat Ibu tersebut Tidak lagi mengandung Jadi itu Dia pada Kenapa kali orang hamil Atau orang banyak Beberapa kali melahirkan Itu risikonya Varisesnya Ya Baik Jadi sudah jelas ya Ibu-ibu Jadi memang Ibu-ibu itu Lebih rentan Terkena varises Karena memang dari Hormon kehamilan itu sendiri Itu memang melemahkan Dinding dari Pembuluh darahnya itu Sehingga lebih mudah Melebar dibandingkan Orang-orang biasa Seperti itu Nah kemudian Bagaimana dok Cara kita mengenali Dari varises itu sendiri Biasanya kan Orang-orang tuh Baru datang Berobat setelah Pembuluh darahnya Tampak benjol-benjol Tampak membesar Di kaki Seperti itu Namun Sebenarnya Varises ini Bisa kita kenali Dari mana dok Bisa dijelaskan Ini adalah Pertanyaan yang sering Ditanyakan oleh Pasien Pada waktu Mereka datang ke Klinik Ataupun ke rumah sakit kita Ya kami di rumah sakit Dokter Stomo Dan rumah sakit Unair Rumah sakit Erlangga itu Banyak kasus-kasus Seperti ini Nah sebenarnya Bapak Ibu yang Dan pemisah di rumah Itu Varises tungkai Atau varises kaki ini Sebenarnya Tidak hanya Muncul pada saat Sudah ada benjolan Ya Tidak hanya Pada saat Kakinya kok ada Pembuluh darah yang Seperti cacing Gitu ya Tidak Tapi sebenarnya Ada gejala-gejala awal Yang harusnya Kita bisa Deteksi Ya apabila Bapak Ibu Dan saudara-saudara Itu benar-benar Perhatian Ya dimana Sebenarnya Varises tersebut Ya atau Gangguan Daripada aliran Darah Di kaki tersebut Itu dia Misalnya Menimbulkan gejala awal Misalnya Seperti apa Nyeri Ya Kemudian Biasanya Paling sering Kemeng Ya Rasa kemeng Atau rasa berat Pada kaki Atau sering Kaki yang keram Gitu Nah kemudian Lagi adalah Misalnya Bengkak Pada Sore hari Nah ini Kalau ini kita lihat Slide ini ya Nah Bengkak pada sore hari Kalau bengkak ini Hati-hati ya Dr. Jeko ya Pada Bapak Ibu juga ya Jadi Kadang-kadang Ada bengkak Yang disalah artikan Dengan kelainan jantung Atau ginjal Nah Kalau bengkak Karena kelainan Kaki pembuluh Darah vena Ya Itu dia punya ciri khas Kalau pagi itu Kakinya ayu Istilahnya begitu Kaki saya bagus Tidak Tidak bengkak Tapi begitu Seiring waktu Dia pada waktu Sudah aktivitas Sudah kerja Sorenya Kembali menjadi Bengkak Kemudian Ada rasa gatal Ya Karena tadi tuh Sudah mulai ada Perubahan warna kulit Dan kalau sudah Semakin lama Itu akan menimbulkan Suatu luka Yang mana Luka ini sifatnya Sulit untuk sembuh Ya Nah ini Jadi macam-macam Banyak sekali gejalanya Tapi gejala awalnya Pastinya sudah ada Iya Iya ya Jadi Kita bisa lihat disini Kalau gejalanya itu Bervariasi Mulai dari yang Ringan Tidak bergejala Sama sekali Cuman tampak Vena-vena Kecil-kecil Hingga sampai yang paling berat Itu ada luka Sampai gatal Gitu Jadi Pada orang-orang Yang sudah mulai Terasa kemeng Atau nyeri Ada baiknya Diperiksakan Dengan Lebih awal Gitu Supaya Supaya terapinya itu Bisa lebih maksimal Semakin cepat Bapak Ibu Yang datang Ke dokter Khususnya kami Di poli bedah Torak kardia Dan sekolah Dokter Ceko Itu akan Penanganannya Akan berbeda Dan hasil yang Diberikan juga Akan semakin Baik tentunya Sama-sama Seperti semua penyakit Semakin cepat Kita mengobati Semakin dini Kita tangani Hasilnya akan Semakin baik Iya Siap dok Kemudian Untuk Pemeriksaan Dari varisasi ini Sendiri dok Jadi selain Setelah Pasien itu Datang ke klinik Dengan keluhan Yang telah disebutkan Tadi Nyeri Kemeng Terus Bengkak Setelah Beraktifitas Itu Apa saja dok Pemeriksaan yang akan Dilakukan Seperti itu dok Ya Kalau kita lihat Di sini ya Mungkin ada gambar Yang bisa ditampilkan Mengenai klinis ya Nah Coba klinis Di sini bisa kita lihat Nah ini adalah contoh Yang pasien-pasien yang datang Ke klinik kami Dokter Jeko Nah jadi ada yang datang Seperti yang gambar Yang di tengah itu Hanya seperti Spider ya Jadi seperti Kecil-kecil Gitu ya Urat-uran halus Tapi ada juga yang sudah Nongol Seperti cacing Gitu Pembul darahnya nongol Atau malah sudah ada Perubahan warna kulit Nah yang hitam Nah ini adalah Macem-macem Bentuk Atau manifestasi klinis Dari pasien yang datang Kami di klinik Jadi Sekarang kita Kalau kita mau bicara Mengenai pemeriksaan Ya Pemeriksaan Klinis Ya Nah Jadi kalau Pasien-pasien Ya Ini Yang kita lihat Di slide ini adalah Klasifikasi Dokter Jeko Ya Ini ada Ada grade 1 Grade 2 Grade 3 Sampai grade 6 Dengan ada Ulkus Artinya luka Ya Jadi ada luka Ya ini cukup Mungkin Bapak Ibu Kalau ada keluhan di kaki Mungkin bisa dilihat dulu Ini saya sudah di grade berapa Ini sekarang nih Apakah hanya grade 1 Ada spider vein Atau sudah malah sampai 6 Sudah ada luka yang aktif Ya Oke Nah kemudian Untuk pemeriksaan Tadi kan dokter Jeko Nyinggung Ini Pemeriksaan Ini penting Nah Kita kalau Dari dokter Bedah torak Kardiapaskular Itu kita bisa melihat Dari pemeriksaan fisik Ya Kemudian Pemeriksaan fisik Sudah kelihatan jelas Itu ada berkelok-kelok Kemudian dibuktikan lagi Dengan adanya Pemeriksaan Ultrasonografi Ya Jadi pemeriksaan Jadi pemeriksaannya cukup Sederhana sebenarnya Tidak rumit Dan tidak mahal Jadi Bagi para pemirsa Yang sudah mempunyai Keluhan kemeng-kemeng Itu jangan takut Untuk ke dokter Karena Pemeriksaannya Simple saja Sebenarnya Hanya dengan ultrasound Ultrason itu tidak nyeri Jadi untuk Memastikan Apakah Benar ini Terjadi pelebaran Pembuluh darah Jadi Selain Pelinis Kita lihat Kemudian Kita Lakukan WSG Pada kakinya Nah ini Penting juga Kami tekankan Kepada Bapak Ibu Ya kadang-kadang Mengenai pemeriksaan WSG ini Ada beberapa hal Yang mungkin Harus diketahui WSG Yang dimaksud Ini adalah Pemeriksaan Daripada Pembuluh darah kaki Yang dilakukan Ya Pada saat Pasien Atau Bapak Ibu Posisinya berdiri Nah Jadi kadang-kadang Salah ini Kok saya di WSG Kok berdiri dok Capek ini dok Nah Sebenarnya harus Diberdiri Karena kita Mau ketahui Apakah benar Ada Katuknya yang bocor nih Atau Karena ada sebab lain Karena pada waktu Dia berbaring Bapak Ibu Berbaring Dokter tidak akan bisa Melakukan pemeriksaan WSG yang baik Nah ini perlu Diketahui oleh Bapak Ibu Kenapa kok harus Berdiri Pada waktu Dokter Ian Periksa Kaki saya kok berdiri Saya periksa Untuk kelainan perut Kok berbaring Nah itu Itu beda Beda Fungsinya beda Jadi memang Tadi kan Sudah dijelaskan Di awal Bahwa ini Untuk Varises ini Terjadi karena Permasalahan pada Katup Yang mana Permasalahan ini Baru terlihat Kepoli bedah Toraks Kardiak dan maskular Apakah langsung Operasi ini Dok Operasi ini Bu Gimana dokter Jadi Benar sekali Dokter Jeko Jadi kalau kita Tadi kan sudah Pertama Pasien-pasien itu Ada keluhan Ada keluhan Seperti tadi tuh Mulai dari yang paling Simple Rasa tidak nyaman Di kaki Rasa kemeng Kemudian cepat Capai Kadang-kadang Ada keram Di otot Ya Kemudian Sudah mulai Menunjukkan Gejala Pelebaran Pembuluh darah Mulai dari Yang grid 1 Hanya seperti Spider fin Ya seperti Sarang-sar Laba-laba Gitu Terus kemudian Adanya Pembuluh darah Yang sudah mulai Nongol Kemudian Semakin nongol Seperti Cacing Dan kemudian Sampai Nah Masing-masing Apa namanya Gejala ini Ya atau Derajat Daripada penyakit ini Itu tidak Tidak sama Penanganannya Dr. Ceku Ya jadi Kalau Bapak Ibu Datang Pada tahap 1 Tahap 2 Itu beda Nanti penanganannya Dengan tahap berikutnya Nah kalau misalnya Datang pada tahap 1 Misalnya Masih hanya Spider fin Ya Mungkin Ini kalau Saya cerita sedikit ya Dr. Ceku ya Karena Biasanya kalau pada Tahap 1 ini Itu Biasanya pasien itu Datang dengan Indikasi Atau Keluhan Lebih banyak Kosmetik Ya Kosmetik Karena dok Saya Apalagi kalau Ibu-ibu yang Putih Wah Nah ini Kalau Ibu-ibu putih Sudah kemudian ada Seperti laba-laba tadi Ya Spider fin tadi Dia pasti akan datang ke kita Dok ini Saya Mau hilang ini Kalau masih Derajat 1 Seperti tadi yang Kita lihat tadi itu Dia cukup Mungkin dengan Obat-obatan Atau Dengan suntik Nah ada namanya Injeksi ya Injeksi skleroterapi Nah itu bisa Cukup Tidak perlu Tidak perlu Sampai pembedahan dok Tidak perlu Nah tapi kalau misalnya Pasien sudah datang Kederaja 3 4 Ya Apalagi sudah 5-6 Dengan luka Itu Perlu tindakan-tindakan Yang lebih Agresif Jadi Kadang-kadang Pasien ya Bapak-ibu yang di rumah itu Kadang-kadang Takut ke dokter Dokter Ceko Iya Kenapa? Karena asumsinya Apalagi ke dokter Ian Dokter Bedah Ini pasti saya di Potong deh Di operasi Padahal sebenarnya kan Tidak Jadi Yang penting adalah Kita berani Untuk datang Kita konsultasi Kemudian kita periksa Terus Nanti akan dokter Dokter kami Bedah torak kardia vaskular Itu akan Menawarkan kira-kira Option terapinya apa sih Nanti kita akan cerita Di belakang Apa aja sih Terapi-terapi Modalitas terapi Pada pasien-pasien Dengan Parises ini Nanti kita akan bicara Dokter Ceko Jadi Seperti yang dijelaskan tadi Bapak Ibu Jadi tidak semua Parises itu harus langsung bedah Ya dok Ya bu Jadi Tergantung dari gejalanya Jadi semakin Awal Bapak dan Ibu Datang ke klinik Maka Pengobatannya itu bisa Sekonservatif mungkin Tidak langsung bedah Bisa obat-obatan saja Seperti itu Dan Bisa dijelaskan Lebih lanjut dokter Tentang terapi ini dok Ada berapa Ada berapa macam Dari terapinya ini Selain bedah Nah ini Sudah dibuat slide ini Ya ini kita Coba ambil dari Bahan literatur ya Jadi Dokter Ceko Kalau misalnya Pasien masih datang Pada stadium awal Ya stadium awal Atau dini Itu kita bisa Melakukan namanya Terapi non surgical Atau terapi non Pembedahan Bukan pembedahan Jadi misalnya Dengan Perubahan dulu Berat badan Ya Bapak Ibu Dikurangin berat badannya Sehingga beban Daripada kaki itu Berkurang Kemudian Kalau ada Pola hidup Atau pola pekerjaan Yang mengharuskan Berdiri pada satu posisi Tapi pada Waktu yang lama Itu dirubah Berdiri bisa Tapi usahakan Untuk melakukan Mobilisasi Jadi misalnya Bergerak Nah ini sekarang Orang bertanya Apa sih hubungannya Dok dengan Faris Anasya Sedikit Sebelum yang lain Saya anu Saya singgung lagi Tadi mungkin kelupaan Kalau orang pada Banyak mobilisasi Dokter Ceko ya Dia akan lebih banyak Mengaktifkan Pompa Daripada otot Khususnya di Betis istilahnya Di calf ya Nah kalau pompa Pompa di kaki Otot di kaki Itu aktif Itu maka pompa Dari vena balik Vena tadi Yang membawa Aliran darah ke jantung Itu akan baik Sehingga Risiko untuk dia Namanya stagnan Atau berhenti Itu kecil Sehingga baik Itu makanya Nah ini mitos Yang salah ya Nanti semakin banyak Orang olahraga Akan semakin sering Parises Logika yang benar Adalah semakin diaktif Olahraga Itu pompa Akan semakin baik Karena otot Dari musclenya Itu akan Mompa terus Sehingga aliran darah Lebih baik Stagnansi Daripada pembuluh darahnya Itu akan lebih Jarang terjadi Sehingga risiko Orang untuk Parises Pada orang olahraga Itu Rendah Ya tadi udah ya Jadi Berat badan Hindari Kegiatan yang Terlalu lama Berdiri Ya kemudian Kalau misalnya Bapak Ibu Ya atau Pemirsa yang di rumah Itu Lagi santai Usahakan Kakinya diselonjurkan Nah ini adalah tips ya Bapak Ibu ya Tips Jadi Usahakan kakinya diselonjurkan Atau kalau misalnya Naikkan di kursi Nah ini akan mengurangi Istilahnya apa ya Kalau bahasa awamnya Adalah gravitasi Sehingga Aliran darah itu Akan lebih lancar Ya Kalau tidur Ada yang Saya edukasi Biasanya diganjal sedikit Di elevasi Nah ini juga membantu Karena Kalau aliran darah balik Dari vena Itu dia sifatnya kan pasif Pasif Ya tidak sama seperti Arteri yang ada pompanya Sehingga Kalau dia Gaya gravitasi Atau beban gravitasi Berkurang Dia akan lebih Cepat Kembali Betul Nah tadi udah Elevasi Kaki diangkat Kemudian ada lagi Kalau memang masih belum Manu Bisa kita menggunakan Namanya Stoking Nah Stoking Namanya Stoking Kompresi Nah ini Kalau kita Ngomong stoking Ya Bapak Ibu Nah ini Saya pakai Stoking Tapi beda Yang dipakai Stoking itu Stoking kecantikan Seperti tampak mulus Ini beda Nah Stoking yang dimaksud Di sini adalah Stoking khusus Untuk kesehatan Nah Stoking yang digunakan Untuk pasien-pasien Farisat itu Dia berbeda Bapak Ibu Dia mempunyai Tekanan yang sudah Diatur dari Pabriknya Jadi dari Produsen Alat stoking ini Sudah diukur Bahwa Ciri khasnya adalah Tekanan Stoking Atau tekanan Kompresi Kompresi Yang ditimbulkan Oleh stoking ini Itu dari Mulai dari bawah Dari mata Kaki Itu sampai ke paha Itu semakin Mengecil Jadi kalau kita lihat Di skemanya ini Dia 100% Di bawah Makin ke atas 70% Makin ke atas 50% Makin ke atas 40% Sehingga Pompah Vena tersebut Darah itu bisa Dipompah dengan baik Nah Jadi kalau Bapak Ibu Maka stoking Tapi ternyata Salah Ya itu Akibatnya apa Malah Kakinya bengkak Atau Misalnya ada Ini untuk Juga tenaga kesehatan Yang mungkin Menonton Kalau kita Membalut Kaki Pada pasien kita Tujuannya Untuk menyerupai Alat stoking ini Dengan bebat Istilahnya Elastic bandit Tapi membebatnya Salah Artinya apa Membebatnya Dari bawah longgar Makin ke atas Makin kenceng Nah Kalau sudah Seperti ini Malah kebalikan Ada Stagnan Atau bendungan Daripada Pembuluh darah Vena tadi Jadi Dok Saya dibebat Kok malah Kaki saya bengkak Ya salah Oh tekanannya Salah Tapi kalau Stoking Dia sudah ada Gradual Compression Namanya Kalau bahasa Anunya Gradual compression Artinya apa Semakin ke atas Dia semakin Longgar Ya Gitu Dota Jiko Iya betul Jadi Stoking ini Ini Salah satu Modalitas yang Menarik Karena Pasien Tidak perlu Dibebat Jadi Tidak perlu Lepas Pasang Bebat Seperti itu Tapi memang Untuk Harganya Sediri Benar Agak Mahal Dan Ya itu Tadi sih Jadi Untuk Pembuluh darah Balik Itu Dia bergantung Sekali Dari Kontraktilitas Dari Otom Jadi Memang Harus Beraktifitas Dan Untuk Elevasi Kaki Ini Istilahnya Dia Mengurangi Beban Dari Pembuluh darah Baliknya Melawan Gravitasi Yang Dengan Diangkat Gravitasinya Itu akan Menurun Sehingga Kerja Dari Pembuluh darah Ini Tidak Terlalu Berat Seperti Itu Kemudian Tadi Kita Ada Kita Sudah Singgung Ini Mengenai Suntik Nah Ini Suntik Nah Ini Suntik Parises Ini Adalah Edukasi Untuk Masyarakat Awam Bahwa Tidak Semua Kelainan Pembuluh darah Parises Bisa Disuntik Jadi Tadi Kita Sudah Singgung Tergantung Derajatnya Jadi Kalau Sudah Besar-besar Dia Itu Apakah Disuntik Bisa Bisa Tapi Tidak Akan Efektif Karena Suntik Itu Prinsipnya Seperti Ini Dato Jeko Seperti Gambar Yang Ada Di Depan Kita Ini Jadi Dia Memasukkan Bahan Sklerotan Atau Skleroterapi Istilahnya Jadi Membuat Pembuluh darah Itu Kempet Ya Karena Proses Inflamasinya Jadi Skleroting Istilah Medisnya Jadi Untuk Pembuluh darah Yang Sudah Gede Gede Yang Biasanya Sudah Lebih Dari 5 Mili Itu Akan Sulit Efektifitas Tapi Kalau Misalnya Seperti Yang Kita Lihat Ini Dia Masih Kecil Ya Masih Spider Tidak Ini Disuntik Akan Bagus Sekali Akan Hilang Parises Reticularis Karena Dia Langsung Kempet Ya Dok Ya Penggunaan Bahan Tadi Sklerotting Itu Dia Menimbulkan Radang Semacam Radang Di Dalam Pembuluh Darah Sehingga Akhirnya Dia Menutup Pembuluh Darah Yang Kecil Yang Mulai Melebar Itu Dia Menutup Tapi Pada Pembuluh Darah Yang Sudah Lebih Besar Itu Kurang Efektif Tidak Tidak Efektif Jadi Kadang Kadang Pasien Suka Salah Datang Ke Saya Saya Mau Disuntik Aja Dok Sudah Saya Ini Derajat Gede 4 Ini Kalo Gini Tidak Bisa Dilakukan Injeksi Karena Kalaupun Di Injeksi Hasilnya Tidak Akan Maksimal Karena Akan Masih Ada Kekambuhan Selanjutnya Kita Itu Tadi Terapi Yang Sebelum Bedah Ya Benar Kita Kan Kalo Menjelaskan Kepada Masyarakat Mulai Dari Yang Gak Serem Dulu Ya D. Jiko Ya Kalau Orang Sudah Datang Kedokter Bedah Ya Bapak Ibu Itu Pasti Asumsinya Pasti Yang Serem Dulu Jadi Edukasinya Harus Dimulai Dari Yang Tidak Terlalu Invasif Dulu Kemudian Ini Kita Masuk Kepembedah Ini Dok Kan Kita Dokter Bedah Teraksik Yang Dormaskular Mungkin Dijelaskan Waktunya Untuk Menjelaskan Pembedah Ini Seperti Apa Misalnya Pada Pasien Pasien Terlanjur Datang Itu Grit Sudah Berat Bagaimana Pembedahannya Apa Yang Apa Yang Saya Jalani Seperti Itu Dokter Ya Terima Kasih Dokter Jeko Jadi Bapak Ibu Dan Saudara Saudari Yang Di Rumah Jadi Kalau Kita Ngomong Mengenai Pembedahan Pada Penyakit Parises Jadi Pada Pembuluh Darah Jadi Intinya Secara Ringkas Bisa Dikatakan Intinya Menghilangkan Pembuluh Darah Tersebut Atau Membuat Pembuluh Darah Tersebut Kempet Istilahnya Atau Kempes Mau Apa Caranya Ya Terus Terserah Kan Prinsipnya Begitu Dulu Ilmuwan Menemukannya Begitu Kalau Kita Lihat Disini Kalau Kami Dokter Jeko Dokter Bedah Torak Kadir Dan Vaskular Yang Melakukan Operasi Ini Di rumah Sakit Dr. Stomo Dan Rumah Sakit Universitas Erlangga Ya Itu Kita Melakukan Yang Ada Macam-macam Tipe Pembedahan Ya Ada Kalau Dulu Saya Waktu Jaman Saya Masih Sekolah Itu Itu Pembedahannya Secara Pisau Ya Nah Jadi Di Ikat Pembuluh Darahnya Striping Dan Ligasi Namanya Kemudian Tarik Keluar Nah Ini Dia Striping Dan Ligasi Ini Dulu Waktu Saya Masih Baru Pertama Belajar Oleh Guru-guru Saya Diajarin Seperti Ini Teknik Yang Paling Dasar Ya Ini Jadi Pada Beberapa Orang Tidak Terlalu Disukai Ya Karena Apa Karena Terlalu Traumatis Bekas Yang Ditinggalkannya Sewakit Dan Dia Mobilisasinya Tidak Terganggu Lah Dengan Tapi Ya Pada Beberapa Tempat Mungkin Teman Sejawat Juga Mungkin Nonton Ini Kalau Yang Dia Tidak Ada Sarana Ya Ini Adalah Metode Pengobatan Yang Efektif Karena Dengan Diambil Ini Maka Otomatis Penyakit Parises Akan Hilang Dan Parises Parises Yang Di bawah Dari Yang Diambil Itu Akan Mengecil Juga Nah Ada Lagi Yang Sekarang Ini Dengan Teknologi Dengan Minimal Invasif Katanya Sekarang Yang Lagi Populer Ya Jamannya Sekarang Semuanya Serba Minimal Invasif Serba Mini Jadi Kita Di Surabaya Juga Mengerjakan Ini Baik Di rumah Sakit Pemerintah Maupun Di rumah Sakit Swasta Kita Bisa Mengerjakan Ini Dokter Berdator Akardia Dan Pasugar Kita Mengerjakan Ini Semua Jadi Kalau Misalnya Kita Mengenai Minimal Invasif Jadi Yang Trend Sekarang Adalah Laser Katanya Nah Coba Nah Ini Laser Jadi Kalau Pasien Pasien Datang Itu Jadi Pasien Itu Dr. Jeko Bapak Ibu Ini Sekarang Pinter Sebenarnya Yang Ada Di Rumah Kenapa Saya Katakan Pinter Karena Biasanya Datang Ke Dokter Sudah Bawa Referensi Sudah Nanya Dulu Itu Jadi Saya Mau Dilakser Gitu Menarik Farises Kaki Saya Farises Saya Dilaser Apa Si Laser Itu Kan Begitu Ya Laser Ini Teknik Terbaru Dr. Jeko Yang Dilakukan Untuk Menangani Farises Jadi Kalau Kita Lihat Di Skema Gambar Di Depan Ini Nah Jadi Dengan Sinar Laser Kita Akan Mengecilkan Pembuluh Darah Yang Melebar Tersebut Kalau Kita Lihat Disini Digambar Itu Dia Venanya Mengecil Dengan Akibat Panas Yang Ditimbulkan Oleh Laser Tersebut Itu Dia Akan Mengecil Cain Mengecil Kehingga Yang Tadi Yang Nonjol Yang Berkelok Itu Akan Hilang Dengan Sinar Laser Ini Menarik Sekali Dik Dik Dari Energi Panas Dia Prinsip Nya Sama Seperti Skleroterapi Tadi Jadi Dia Mengecil Mengempetkan Pembuluh Darah Cuma Karena Ini Sudah Lebih Lebar Ukurannya Jadi Perlu Energi Yang Lebih Besar Jadi Untuk Laser Ini Berapapun Diameter Venal Tersebut Kita Bisa Karena Kita Tinggal Menyesuaikan Dengan Besaran Energi Yang Dari Alat Tersebut Jadi Kita Kalau Ngerjakan Dokter Pedani Diukur Kemudian Dilihat Berapa Diameternya Nanti Dikalikan Ini Keluar Berarti Energi Yang Harus Dihasilkan Alat Tersebut Sekian Jadi Bisa Tercapai Benar-benar Pembuluh Darah Benar-benar Kempet Mengerut Gitu Istilahnya Sehingga Gejalanya Bisa Ilang Jadi Kelebihan Salah satu Kelebihan Laser Itu Energinya Bisa Disesuaikan Dengan Lebar Pembuluh Darah Jadi Ada Mesinnya Yang Bisa Nanti Mengeluarkan Energi Ada Satu Lagi Dr. Jeko Itu Yang Minimal Invasif Berkaitan Dengan Radio Frekuensi Nah Radio Frekuensi Bapak Ibu Mungkin Pernah Dengar Juga Ini Berkembang Setelah Laser Jadi Ada Namanya Radio Frekuensi Ablasi Nah Kalau Tadi Dia Menggunakan Sinar Laser Kalau Yang Ini Pakai Gelombang Radio Frekuensi Tapi Prisiknya Sama Membuat Pembuluh Darah Itu Mengkerut Atau Mengempes Kedua Dindingnya Itu Dia Buat Menempel Sehingga Tadi Yang Gembung Itu Bertemu Kempet Tidak ada Darah Disitu Itu Prinsipnya Sama Mau Laser Mau Radio Frekuensi Itu Kita Bisa Kerjakan Oke Jadi Itu Bapak Ibu Jadi Macam Pembedahannya Itu Sebenarnya Ada Beberapa Modalitas Ya Ibu Bapak Ada Yang Cara Lama Yaitu Dengan Dipisau Bedah Dibuka Dan Diambil Pembuluh Darah Venanya Dan Cara Yang Lebih Baru Yang Lebih Minimal Invasif Atau Lebih Tidak Banyak Sayatan Itu Tadi Dengan Ablasi Laser Atau Radio Frekuensi Nah Ini Pasti Yang Jadi Pertanyaan Banyak Orang Juga Untuk Yang Modalitas Yang Minimal Invasif Ini Kan Tadi Menggunakan Alat Yang Cukup Canggih Ini Dok Nah Ini Apakah Ditanggung Ya Dok Sama BPJS Nah Ini Ini Pertanyaan Ini Mesti Ditanyakan Ini Dr. Jiko Ya Karena Di Jaman Universal Coverage Jadi Jaminan Kesehatan Yang Universal Kalau Di Negara Kita Namanya BPJS Sebelum Saya Jelaskan Itu Saya Pengen Tunjukkan Sedikit Ada Video Jadi Ada Video Ringkas Mengenai Apa Yang Kita Lakukan Ini Ini Harus Digambar Kemudian Lasernya Yang Masuk Ya Laser Atau Radio Frekuensi Sama Alatnya Masuk Kemudian Dia Mengeluarkan Suatu Gelombang Panas Ya Kemudian Mengakibatkan Apa Pembuluh Darah Mengecil Nah Ini Obliterasi Namanya Dr. Jiko Nah Ini Yang Kita Lakukan Di Rumah Sakit Dr. Stomo Ini Kalau Bapak Ibu Karena Operasi Ini Kan Dia Tidak Di Bius Total Jadi Dia Hanya Di Bius Lokal Setempat Dengan Namanya Teknik Tumesen Jadi Kalau Kita Lihat Disini Digambar Ini Ini Suasana Kalau Kami Melakukan Operasi Operasi EFLA Atau Endovenus Laser Ablasi Jadi Ada WSG Ada Alat Yang Dikeluarkan Sinar Yang Dikeluarkan Kemudian Dengan Tuntunan WSG Kemudian Dilakukan Ablasi Tersebut Tapi Tidak Cukup Hanya Di Laser Aja Dr. Jeko Kadang-kadang Orang Awam Loh 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 Masih ada Di bawahnya Kok ada Yang kelihatan Nomol Nomol Nah Pada Kasus Kasus Seperti Itu Kita Perlu Mengkombinasikan Laser Dengan Namanya XTC Bepkok Jadi Di Plepektomi Diambil Itu Pembuluh Darah Itu Diambil Dan Diikat Tapi Tentunya Dengan Luka Yang Kecil Sekali Hanya Kurang Lebih 2 Paling Banter 3 Mili Itu Sudah Bisa Diselesaikan Tapi Ini Yang Kami Katakan Dilakukan Dokter Bedak Tidak Hanya Sekedar Memasukkan Laser Tapi Kita Harus Ambil Sehingga Hasilnya Bisa Sempurna Ya Gita Jadi Itu Tujuannya Untuk Digambar Untuk USG Tadi Ada Yang Beberapa Penonjolan Itu Digambar Itu Untuk Diambil Jadi Prinsip Utama Kalau Dr. Jeko Mau Operasi Digambar Jadi Kita Tahu Karena Pada Saat Posisi Pasien Sudah Berbaring Itu Hilang Jadi Kalau Tidak Ada Gambarnya Bingung Dimana Tadi Ini Pertis Sekali Digambar Dan Kemudian Dilakukan Pengobatan Jadi Memang Varises Itu Munculnya Saat Berdiri Jadi Karena Ada Gaya Gravitasi Yang Menarik Darah Kembali Kebawah Jadi Muncul Begitu Pasien Tidur Varises Ini Akan Hilang Ini Ada Tampil Ini Kita Punya Sebuah Video Dari Biasanya Yang Dilakukan Jika Di Rumah Resudio Dr. Sotomo Beli Tampilkan Nah Ini Ini Yang Kita Lakukan Di Rumah Sakit Dari Sotomo Dan Rumah Sakit Unair Jadi Kita Lakukan Laser Dr. Jeko Kemudian Dengan Bantuan WSG Kita Lihat Yang Merah Itu Sinar Lasernya Jadi Bisa Terawang Istilahnya Ketahuan Kemudian Kita Lihat Pembuluh Darahnya Akan Mengkeret Jadi Setelah Dilakukan Laser Itu Akan Mengkeret Jadi Dua Alat Ada Lasernya Ada WSG Harus Harus Dipunyai Oleh Dokter Yang Mengerjakan Jadi Tidak Bisa Istilahnya Asal Asalan Aja Tidak Bisa Blind Tidak Bisa Dokter Anestesinya Diberikan Di Sebelah Mananya Sebelum Lasernya Dimasukkan Atau Bagaimana Jadi Salah Satu Kelebihan Pengobatan Pada Teknik Minimal Invasif Pada Parisa Sini Itu Kita Melakukan Pemiusan Secara Lokal Atau Tumesen Jadi Tidak Perlu Ribut Atau Ribut Istilahnya Untuk Diperiksa Ini Periksa Itu Kemudian Lakukan Pemiusan Yang Mana Kadang Kadang Bisa Menimbulkan Efek Jadi Tumesen Artinya Kita Memasukkan Ada Kita Sudah Punya Suatu Racikan Jadi Ada Beberapa Campuran Obat Itu Yang Kita Berikan Di Daerah Sekitar Pembuluh Darah Yang Akan Dilakukan Laser Kenapa Kita Lakukan Tindakan Tumesen Ini Namanya Karena Laser Itu Kan Dia Mengeluarkan Panas Deter Jeko Kemudian Jadi Ada Beberapa Komplikasi Yang Bisa Muncul Kalau Kita Tidak Melakukan Dengan Baik Yang Pertama Apa Misalnya Ada Kulit Yang Terbakar Kenapa Kok kulit Yang Terbakar Mungkin Bapak Ibu Atau Mungkin Sudah Ada Melakukan Tindakan Laser Kulit Saya Kok Hitam Di Atasnya Itu Karena Panas Yang Diasa Oleh Laser Tersebut Sehingga Biasanya Kita Lindungi Dengan Memberikan Yang Hematum Itu Karena Tumusan Itu Kan Diberikan Kadang-kadang Ada Pembuluh Darah Kapiler Yang Kena Itu Biasanya Tapi Sifatnya Yang Hematum Sifatnya Sementara Jadi Berapa Lama Hematum Tersebut Atau Bruise Istilahnya Itu Akan Diserap Oleh Tubuh Jadi Tidak Ada Masalah Sesuatu Yang Masalah Kemudian Komplikasi Lain Adalah Nyeri Pasti Ada Nyeri Tapi Nyeri Ini Berbeda Dengan Nyeri Pada Saat Operasi Parises Dengan Teknik Yang Lama Sehingga Pada Umumnya Pasien-pasien Yang Dilakukan Parises Dengan Laser Biasanya Cepat Sekali Langsung Aktifitas Jadi Satu Dua Hari Dia Sudah Bisa Langsung Kembali Kerja Ini Salah Satu Kelebihannya Juga Jadi Cepat Penyembuh Kalau Di Beberapa Senter Rumah Sakit Itu Ada Yang Mengerjakannya Secara Wanting Care Jadi Datang Tindakan Dia Pulang Langsung Pulang Jadi Itu Kebijakan Masih-masih Rumah Sakit Bisa Tidak Ada pantangan Untuk Orang Tidak Pulang Saya Saya Habis Laster Parises Pulang Bisa Jadi Itu Tadi Memang Teknik Minimal Invasif Mempunyai Banyak Kelebihan Dibanding Teknik Yang Lama Yaitu Tadi Jadi Ibu Para Penderitanya Ini Tidak Perlu Di Bios Total Tidak Perlu Tidur Bisa Ngobrol Sama Ngobrol Terus Sambil Di Ini Dikerjakan Masih Bisa Ngobrol Masih Bisa Sadar Dan Teknik Pengerjanya Juga Cepat Jadi Kalau Tidak Ada Masalah Biasanya Setengah Jam Sampai Satu Jam Sudah Selesai Semua Jadi Ini Memang Jauh Lebih Cepat Cuman Kekurangannya Memang Harganya Masih Relatif Lebih Mahal Dibandingkan Operasi Yang Biasa Gitu Ya Dok Oke Tadi Sudah Dibahas Panjang Sekali Tentang Farises Itu Apa Kemudian Faktor Resikonya Kemudian Terapi Yang Bisa Dilakukan Nah Kemudian Setelah Dilakukan Terapi Apakah Ada Chance Atau Resiko Dari Kekambuhan Apakah Nanti Setelah Dioperasi Ini Muncul Lagi Dok Atau Seperti Bagaimana Dok Ini Edukasi Yang Harus Benar-benar Diberikan Pada Pasien Dokter Jeko Jadi Semua Penyakit Saya Selain Ngerjakan Pembuluh Darah Kaki Saya Ngerjakan Pembuluh Darah Jantung Atau CABG Bypass Jantung Bypass Koronal Semua Tindakan Itu Mengandung Risiko Untuk Terjadinya Kekambuhan Nah Ini Yang Penting Harus Diedukasi Pada Pasien Pasien Bapak Ibu Yang Di rumah Jadi Apakah Kalau sudah Dilasar Kakinya Aman Seterusnya Tidak Tidak Jadi Bisa Ada Risiko Untuk Kambuh Lagi Ada Kenapa Karena Ada Faktor Risiko Lagi Yang Tidak Diperbaiki Jadi Makanya Pentingnya Apa Perbaiki Faktor Risiko Jadi Kalau Tadi Sebelum Operasi Dia Obesitas Nah Setelah Operasi Ini Obesitas Harus Kurangin Nggak Bisa Harus Dikurangin Obesitasnya Kemudian Pekerjaan Harus Tadi Tidak Bisa Berdiri Atau Tidak Boleh Berdiri Pada Satu Tempat Pada Satu Posisi Dalam Waktu Yang Lama Dia Harus Rubah Mungkin Dia Sering Jalan Cenderung Untuk Bisa Terjadi Parises Jadi Kemudian Itu Kemudian Kalau Ada Operabatan Yang Dipakaikan Dokter Dan Kemudian Yang Paling Penting Lagi Dokter Jeko Tadi Saya Lupa Setelah Operasi Daripada Parises Dengan Teknik Apapun Itu Baik Pembedahan Maupun Dengan Laser Itu Kami Mewajibkan Pasien Pasien Memakai Stocking Stocking Kompresi Sehingga Apa Bapak Ibu Itu Sehingga Proses Pengobatan Yang Diberikan Tadi Laser Tadi Ini Kan Dia Butuh Waktu Jadi Bukan Serta Merta Habis Dilaser Terus Langsung Sudah Selesai Tidak Proses Pengobatan Yang Dimulkan Oleh Sinar Laser Tersebut Masih Berlangsung Terus Ada Yang Mengatakan Sampai Beberapa Hari 3-5 Hari Dia Masih Berlangsung Terus Sehingga Penting Sekali Pada Pas Operasi Ini Dijaga Stocking Kompresi Harus Dipakai Kalau Tidak Stoking Kompresi Gimana Dik Bebat Dengan Elasi Bandit Tapi Tentunya Harus Tahu Yang Tadi Saya Bilang Gradual Compression Jadi Semakin Kenceng Semakin Kata Semakin Longgar Bukan Kebalikannya Kadang-kadang Dari Jeko Bilang Ripet Rempong Makanya Orang Pake Stocking Jadi Ada Dan Adalah Kontrol rutin Kepada Dokter Yang Merawat Ini Penting Sekali Wah Ini Sudah Panjang Lebar Sekali Kita Berbicara Soal Varises Seperti Masalah Kesehatan Lainnya Memang Ternyata Gaya Hidup Sangat Berpengaruh Jadi Tidak Hanya Varises Semua Penyakit Setelah Ditangani Pastinya Tetap Harus Menjaga Gaya Hidupnya Supaya Penyakit Yang Lama Itu Tidak Kambuh Kembali Seperti Itu Ya Ya Udah Lebih Hampir Satu Jam Tidak Terasa Ini Mungkin Masih Banyak Pertanyaan Yang Ada Di Pemirsa Sekalian Cuman Saya Rasa Ini Tadi Sudah Banyak Sekali Yang Sudah Dibahas Ya Dok Ya Nanti Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Lagi Bisa Nanti Ditulis Saja Di Dokter TV Una Dokter Uner TV Ya Jadi Bisa Nanti Kita Akan Coba Jawab Melalui Kolom Cat Nya Itu Dari Sekian Banyak Yang Sudah Dijelaskan Dok Ada Take Home Message Buat Pemirsa Di Rumah Oke Terima Terima Kasih Dr. Jeko Bapak Ibu Dan Saudara Yang Ada Di Rumah Yang Menyaksikan Dokter Uner TV Ya Jadi Topik Pada Sore Hari Ini Adalah Mengenai Farises Khususnya Pada Kaki Ya Pembuluh Darah Di Kaki Jadi Farises Ini Bisa Mengenai Semua Orang Ya Tidak Kenal Muda Tua Tidak Tadi Sudah Kami Katakan Ada Berbagai Membuat Seseorang Itu Terkena Penyakit Farises Ya Kemudian Lagi Adalah Yang Penting Adalah Mengenali Gejalanya Semakin Dini Kita Melakukan Pengobatan Maka Hasilnya Akan Semakin Baik Tapi Kalaupun Sudah Istilahnya Sudah Pada Stadium Stadium Atau Fase Lama Atau Sudah Lanjut Itu Tidak Salah Untuk Diobati Karena Apa Akan Mengurangi Komplikasi Komplikasi Yang Bisa Muncul Akibat Penyakit Farises Ini Ya Jadi Penting Yang Gejala Yang Tadi Sudah Kami Jelaskan Panjang Lebar Mengecek Atau Melakukan Pemeriksaan Kepada Terhadap Dokter Yang Ahli Bidangnya Bisa Dikami Di Alibedat Orakan Devaskular Di Rumah Sakit Soma Rumah Sakit Luner Maupun Rumah Sakit Swasta Lainnya Dan Kemudian Adalah Melakukan Pengobatan Ya Pengobatan Seperti Derajat Penyakit Tersebut Tidak Semua Harus Bedah Tidak Semua Harus Dilakukan Dengan Pisau Ya Walaupun Kami Namanya Alibedat Tidak Semua Ada Yang Dengan Obat Obatan Ada Dengan Skeleroterapi Atau Injeksi Ada Dengan Pemakaian Stoking Kompresi Ada Juga Dengan Pemakaian Laser Ataupun Radio Frekuensi Yang Saat Ini Lagi Ngetrend Di Teknologi Kedokteran Pasca Operasi Ini Penting Sekali Diperhatikan Bagi Bapak Ibu Ya Mungkin Akan Melakukan Operasi Ataupun Sudah Melakukan Operasi Untuk Tetap Menjaga Faktor Faktor Risiko Ya Kalau Bisa Diperbaiki Berat Badan Kemudian Yang Tadi Memakai Hak Tinggi Kemudian Berdiri Pada Satu Tempat Dengan Waktu Yang Lama Ini Semuanya Sebaiknya Diperbaiki Sehingga Risiko Untuk Kekambuhan Itu Akan Semakin Bekurang Kemudian Jadi Jangan Takut Ya Karena Parises Ini Dokter Jeku Tidak Hanya Berhubungan Dengan Kosmetik Bapak Ibu Tapi Kalau Sudah Studium Lanjut Sudah Dengan Ketidak Nyamanan Kemudian Dengan Luka Yang Kronis Kemudian Apalagi Kalau Sudah Parises Sudah Besar Kemudian Ada Pecah Ini Pedaran Juga Akan Jadi Masalah Jadi Penting Sekali Untuk Kita Semua Sedini Mungkin Untuk Mengatasi Penyakit Parises Ini Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dokter Jeku Pada Pemirsa Semua Terima Kasih Banyak Dokter Ini Sungguh Sangat Top Sesi Yang Sangat Menarik Sore Ini Kita Bicara Panjang Leber Tentang Parises Jadi Parises Itu Tidak Hanya Sekedar Masalah Kosmetik Ya Bapak Ibu Jadi Ada Masalah Masalah Yang Lebih Lebih Berbahaya Dibandingkan Hanya Sekedar Penampilan Jadi Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Ada Stadium Lanjut Yang Ini Cukup Mengganggu Sebenarnya Untuk Kesehatan Gitu Jadi Jangan Takut Untuk Memerisakan Diri Jika Sudah Mengalami Gejala Nanti Ada Beberapa Modalitas Terapi Yang Bisa Dilakukan Seperti Itu Untuk Sesi Hari Ini Sekian Terima Kasih Atas Perhatiannya Untuk Minggu Depan Akan Tetap Ada Materi Idekuasi Selanjutnya Itu Dari Bagian Jantung Dari Prodi Dari Bagian Sistem Penyakit Jantung Yaitu Mengenai Dalam Rangka Hari Jantung Sedunia Ini Kita Akan Membahas Bagaimana Cara Menjaga Jantung Tetap Sehat Wah Ini Juga Menarik Ini Topiknya Dokter Uner Menarik Menarik Semua Ya Dok Oke Saya Dokter Jikonia Saya Pamit Terima kasih Untuk Perhatiannya Terima Kasih Dokter Yan Untuk Waktunya Sore Ini Terima Kasih Atas Ilmu Yang Diberikan Terima Kasih Terima Terima Terima